Teman semaja, sebuah karya dari Komang Juni dibajarkan oleh penulisnya sendiri Di sekolah dasar, aku memiliki teman perempuan yang duduk di sebelahku Kami dijadikan oleh guru saat pembagian tempat duduk Pada waktu itu, aku masih anak yang nakal seringkali menyontek saat ujian Namun, teman sekelasku yang duduk di sebelahku sangat tegas dan tidak membiarkanku melakukannya Dia sering merangku dan memberiku peringatan Meskipun aku tidak terlalu mengingat banyak tentang masa itu Pertamanan kami cukup baik dan berkesan Ketika memasuki sekolah menengah pertama Aku duduk sebangku Dengan tetanggaku Rumahnya berada tepat di depan rumahku Sehingga kami sering diantar bersama ke sekolah Kadang-kadang, aku pergi ke rumahnya untuk berangkat sekolah bersama Dan dia juga pernah ke rumahku Kami seringkali bersama dalam perjalanan ke sekolah Namun, ada saat-saat ketika dia sangat mengguguhku Misalnya, dia sering membuka tasku tanpa izin Ketika aku melarangnya, dia tetap saja melihatkan perbuatannya Pernah suatu hari, dia sengaja menjatuhkan sampah di kelas dan menuruhku yang melakukannya Hal ini membuatku sangat jengkel dan kesal Memasuki sekolah menengah atas Ketika saatnya mencari tempat duduk di kelas Aku adalah salah satu dari sedikit siswa yang belum memiliki pasangan duduk Akhirnya, aku duduk dengan seorang teman yang kurang disekuai oleh siswa lain di kelas Namun, ada peraturan baru yang mengharuskan setiap orang duduk terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan Aku akhirnya duduk dengan seorang gadis bernama Dira Sayangnya, Dira tidak senang duduk denganku Dan meminta untuk bertukar tempat dengan siswa lain Aku pun mengalah dan biarkannya duduk dengan yang lain Meskipun hal ini membuatku sedikit sedih Tak lama kemudian, seorang teman yang dulu sempat mengalangi jalanku di pintu kelas datang dan mau duduk denganku Dia adalah teman yang gemuk dan dulu sering bertingkah aneh Pernah suatu kali, dia mengalahiku saat ingin masuk ke kelas Namun, aku tetap bersikeras masuk dan dia marah dengan batas Hei Anda Sepanjang perjalanan sekolahku, aku bertemu dengan berbagai macam teman Dengan berbagai karakter Dari teman yang tegas di SD, tetangga yang menganggu di SMP Sehingga dinamika permanen yang berubah di SMA Semuanya memberikan warna dan pelajaran tersendiri dalam hidupku Meskipun ada momen-momen yang menyediakan dan menyediakan Setiap permulaan dan perpisahan membentuk sepak aku hari ini Begitulah perjalanan sekolahku yang penuh dengan cerita dan kenangan Terima kasih